Intro Assalamualaikum Halo semuanya Gimana kabar kalian hari ini? Semangat? Semangat dong harus tetap semangat Nah kali ini Miss Cahya akan mengajak kalian Untuk belajar Bahasa Indonesia Pelajaran keempat, kelas 4 Ada yang tau enggak? Di pelajaran keempat kita mau belajar apa? Ya, dongeng Dongeng Sebelumnya Miss Cahya mau tanya ke kalian Ada yang suka baca dongeng? Aku, 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 aku juga Aku juga suka baca dongeng Dongeng apa sih yang paling kalian suka? Kalau Miss Cahya sukanya tuh Kura-kura dan kelinci yang sombong Ada yang pernah baca? Tenang aja Kalau yang belum pernah baca Tenang Tidak usah khawatir Nanti di akhir kita akan sama-sama baca cerita Oke, kita langsung aja yuk Belajar Dibuka ya bukunya ya Jangan lupa siapkan juga buku tulis kalian dan alat tulisnya Oke, kita mulai Pertama Apa sih dongeng itu? Ya Dongeng adalah cerita yang menceritakan kejadian luar biasa Yang penuh hayalan Dan tidak benar-benar terjadi Jadi dongeng itu tidak benar-benar terjadi ya teman-teman ya Dia cerita yang berasal dari hayalan atau imajinasi penciptanya Nah Selanjutnya kita lihat yuk Bagian-bagian dari dongeng ada apa aja sih? Yang pertama Ada pendahuluan Pendahuluan disini biasanya berisi pengenalan tokoh Pengenalan latar Itu ada di bagian pendahuluan Selanjutnya ada isi Biasanya isi ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dongeng Konflik, masalah itu semua ada di bagian isi Lalu Terakhir Ada di bagian penutup Rupa bagian akhir dari sebuah dongeng Yang biasanya berisi tentang penyelesaian sebuah konflik Gimana? Udah paham tentang dongeng? Semuanya paham sedikit ya pasti Sekarang coba kalian catat di buku kalian Yang kalian tahu tentang dongeng Dan yang kalian ingat tentang bagian-bagian dari dongeng Catat ya Sudah dicatat? Ya, kali ini kita belajar jenis-jenis dongeng yuk Ada apa aja sih? Ada lima jenis dongeng yang akan kita pelajari hari ini Yang pertama Mitos Mitos adalah dongeng yang menceritakan hal-hal magis Cerita tentang ratu laut selatan Atau mungkin cerita tentang nenek sihir Itu semua adalah mitos Contoh-contoh dari mitos Lalu Selanjutnya ada fabel Fabel adalah dongeng Tentang hewan yang bisa berbicara atau berperilaku seperti manusia Kalau kalian suka nonton pada zaman dahulu Atau suka baca cerita tentang kancil Atau suka baca cerita tentang kancil, buaya, kura-kura, dan keringki Itu merupakan contoh dari fabel Lalu yang ketiga Ada sagi Sagi ini adalah dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan Keberanian dan sihir Teman-teman Kalau kalian suka baca Batman, Spiderman Nah itu adalah cerita-cerita yang berjenis sagi Keempat Ada legenda Legenda adalah dongeng yang menceritakan asal-usul suatu tempat Siapa yang pernah ke Danau Toba? Kalau kalian pernah ke Danau Toba Kalian pernah enggak cari tahu Gimana sih Danau Toba ini terbentuk? Atau mungkin kalian penasaran Kenapa gunung yang ada di Jawa Barat disebut gunung tangkuban perahu? Oh enggak, kenapa bisa disebut seperti itu? Asal-usulnya itu apa sih? Nah semua itu diceritakan dalam sebuah cerita Yaitu legenda Legenda Danau Toba Legenda Tangkuban perahu Nah itu contoh-contoh dari legenda Dan terakhir Ada cerita jenaka Cerita jenaka itu biasanya dongeng-dongeng yang berisi tentang cerita-cerita yang lucu Atau komedi Abunawas Terus ada si Kabayan Nah, pokoknya cerita-cerita yang bisa menghibur kita Dan bisa membuat kita tertawa Bahkan sampai terbahak-bahak Itu berarti cerita jenaka Sekarang udah tahu ya Lima jenis dongeng Apa aja? Nah, kalau sudah paham kita akan maju ke pelajaran selanjutnya Apa sih? Kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam dongeng Unsur intrinsik dalam dongeng itu ada tema Ada toko Ada amanat Ada latar Dan yang terakhir Kita akan kepas satu persatu unsur-unsur intrinsik dalam dongeng ini Yang pertama Ada tema Tema adalah ide pokok atau masalah inti yang merupakan dasar untuk cerita Di sini ada beberapa contoh tema Kalau kita lihat di sini ada tiga contoh tema Yang pertama Cerita yang bertemakan persahabatan Biasanya menceritakan tentang kisah-kisah persahabatan beberapa orang anak Seperti Doraemon Upin-Ipin Masih banyak lagi Lalu cerita yang bertema kepahlawanan Biasanya cerita ini menceritakan tentang sifat-sifat kepahlawanan dari seseorang Ini tadi contohnya Batman Spider-Man Dan terakhir disini contohnya adalah fantasy Cerita tentang tema fantasy ini biasanya menceritakan tentang petualangan-petualangan seru Bisa mengambil harta karun Atau mungkin tentang ilmu-ilmu sihir Harry Potter Itu adalah salah satu cerita yang bertemakan fantasy Terima kasih Siapa yang suka nonton? Oke Kita lanjut ke unsur yang kedua Ada apa? Di sana Yang kedua ada latar Latar disini dibagi jadi tiga Yang pertama ada latar tempat Latar tempat itu biasanya latar yang menunjukkan tempat kejadian sebuah cerita Contohnya di sekolah, di rumah, di kamar, di taman Lalu ada latar waktu Latar waktu adalah latar yang menunjukkan waktu kejadian cerita Jadi cerita ini terjadi di waktu apa? Contohnya di pagi hari, di siang hari, malam hari, atau pada zaman dahulu Bisa juga disebutkan jam-jam Misal jam satu, jam dua Itu latar waktu Dan yang terakhir Ada latar suasana Latar suasana adalah latar yang menunjukkan suasana terjadinya cerita Kalau tadi latar tempat dan latar waktu itu tempat dan waktu Kalau suasana ini suasana bagaimana suasana dalam cerita itu Apakah sepi, ramai, menyenangkan, atau menakutkan? Nah, itu semua disebut sebagai latar suasana Gimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut ke unsur intrinsik berikutnya Ada tokoh cerita Tokoh cerita adalah pemeran yang ada di dalam cerita Misalkan dalam cerita Doraemon Itu tokohnya ada Doraemon Nobita, Sunil, Jayan, Shizuka Kalau di Upin Itin Ada Upin Itin, Ma'il, Karun, Esan Banyak ya Coba kalian sebutkan tokoh cerita dalam dongeng kesukaan kalian Kalian catat di buku kalian Nah, tokoh cerita sendiri ada tiga jenis Ada apa aja? Yang pertama, ada protagonis Protagonis adalah tokoh utama dalam cerita Nah, jadi protagonis itu adalah tokoh utama ya teman-teman ya Tokoh utama dalam cerita Yang kedua, ada antagonis Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak berlawanan dengan si protagonis Jadi, kalau tokoh protagonisnya ini baik Otomatis, antagonisnya jahat Begitu pula sebaliknya Kalau protagonisnya jahat Otomatis, antagonisnya baik Gitu Dan, yang ketiga Ada tritagonis Tritagonis adalah tokoh penengah Kalau dalam sebuah cerita Biasanya ini antara protagonis dan antagonis Sedang saling Berkonflik Si tritagonis ini datang Untuk melerai protagonis dan antagonis Misalkan kalian pernah baca Tentang bawang merah dan bawang putih Sifat mereka itu bersebrangan ya Bawang putih baik Sedangkan bawang merah jahat Nah, bawang putih disini sebagai protagonis Dan antagonisnya adalah si bawang merah Kita lanjut ke unsur intrinsik berikutnya Disini ada alur cerita Apa sih alur cerita? Alur cerita atau sering disebut sebagai jalan cerita Itu adalah urutan atau rangkaian Peristiwa yang membentuk sebuah cerita Alur cerita sendiri dibagi jadi tiga jenis Yang pertama Ada alur maju Alur maju itu apa? Alur maju adalah cerita yang diawali dengan pengenalan tokoh terlebih dahulu Jadi dikenalin dulu nih tokohnya nih Suatu hari Seekor kancil sedang berjalan di hutan Nah, itu berarti alurnya maju Dikenalin dulu nih tokohnya Terus diceritain dulu latarnya ada di mana Lalu yang kedua ada alur mundur Alur mundur adalah cerita yang diawali dengan penyelesaian konfliknya terlebih dahulu Biasanya si tokoh yang sedang berkelahi itu damai dulu Yang terakhir ada alur campuran Alur campuran sendiri ini adalah alur yang ceritanya biasanya diawali dari konflik dulu Kalau tadi alur mundur penyelesaian konfliknya dulu Sedangkan alur campuran itu dimulai dari konfliknya dulu Orangnya itu berantem dulu Orangnya itu pada marahan dulu Itu merupakan salah satu contoh cerita yang alurnya campur Bagaimana? Paham? Paham dong? Kita lanjut Kita cek unsur intrinsik berikutnya Ada apa sih? Ada sudut pandang teman-teman Di sini untuk lebih jelas mengenai sudut pandang Sebelumnya Miss mau tanya Kalian suka nulis cerita enggak? Kalau kalian suka nulis cerita Biasanya suka pakai nama orang atau nama kalian sendiri? Ada yang pakai nama orang ada yang pakai nama sendiri Nah, kenapa sih Miss tanya itu? Karena ini akan berkaitan dengan pengertian sudut pandang yang akan kita pelajari Jadi, dalam sudut pandang cerita itu ada dua jenis Ada apa aja sih? Yang pertama Sudut pandang orang pertama Biasanya penulis di sini menjadi toko utama dalam cerita yang ia buat Biasanya juga penulis menggunakan kata aku Saya Seperti kalau kalian sedang menulis buku harian Tadi pagi ketika aku sedang kuis bahasa Indonesia Aku mendapat skor 100 Aku sangat senang Nah, berarti kalian bertindak sebagai orang pertama Nah, ada lagi Orang ketiga Orang ketiga di sini Biasanya diceritakan Atau penulis menceritakan orang lain Pada cerita yang ia buat Kalau tadi, orang pertama Berarti kalian menulis tentang diri kalian sendiri Kalian sebagai tokoh utama dalam cerita yang kalian buat Sedangkan orang ketiga Berarti kalian menceritakan orang lain Berarti menceritakan teman loh ya Tapi menceritakan orang lain Misal Kalian menulis sebuah cerita Ada seorang anak perempuan Yang sangat baik Yang sangat rajin Ia bernama Talita Ia sangat disukai oleh teman-temannya Nah Misalnya Itu merupakan salah satu Contoh dari cerita Berdasarkan sudut pandang orang ketiga Itu ya bedanya ya Nah, bedanya Kalau orang pertama Menggunakan kata Aku Saya Dan lain-lain Sedangkan orang ketiga Biasanya menggunakan nama orang lain Atau kalian juga bisa menggunakan Kata Dia Mereka Tuh Ya Paham ya bedanya ya Nah Nah Yang terakhir Unsur intrinsik yang terakhir Adalah Amanat Apa sih amanat? Amanat adalah pesan moral dalam cerita Biasanya Cerita itu Menyampaikan Beberapa pesan-pesan Kepada pembacanya Ya Itu disebut sebagai amanat Kalau yang suka baca tentang malin kundang Biar enggak jadi batu Kita harus apa? Oh iya Kita enggak boleh durhakan Sama orang tua Nah, itu amanat Baca tentang Bawang merah dan bawang putih Biar kita enggak seperti bawang merah Kita harus apa? Oh, kita enggak boleh serakah Nah, itu amanat Tau mungkin Suka nonton upin-ipin Biar kita punya banyak teman Kita harus apa? Kita harus baik sama teman-teman Kita harus setia kawan Nah, itu amanat Gimana penjelasannya? Paham? Jelas kan? Jelas ya Oke, baik semuanya Seperti janji mis di awal Kita akan baca cerita Tentang kura-kura dan klinci yang sombong Siapa yang mau dengar? Mau baca juga bareng-bareng? Oke, kita baca bareng-bareng ya Pada suatu hari Hiduplah seekor klinci yang tinggal di dalam hutan Si klinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat Dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya di hutan Suatu ketika Klinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari Mengajak kura-kura untuk bertanding Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias Ajakan dari klinci Akhirnya, keduanya mempersiapkan balap lari tersebut Dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di hutan Kerinci yang merasa lebih hebat Berhasil berlari lebih kencang Dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat Meski berjalan dengan polan Namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini Ketika mendekati garis minis Klinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang Klinci yakin Kalau kura-kura tidak akan bisa menyusulnya Ini akan jalannya sejang lambat Ujar si klinci Tanpa sadar Klinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut Klinci tidak menyadari saat dia tertidur Kura-kura sudah berhasil melewatinya Dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dengan garis minis Klinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat Tapi dia tetap tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis ini Di mana ceritanya? Nah, kalau kalian sudah dengar ceritanya Sekarang coba kalian tulis Tema dari cerita kura-kura dan kelinci yang sombong tadi Tulis ya temanya ya Tulis di buku kalian Lalu tulis juga Siapa aja sih tokoh-tokohnya Tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu ada siapa saja ya Tadi itu ada satu tuh Kura-kura Lalu ada siapa lagi? Oke, lalu kalian tulis juga alurnya Apakah alurnya maju Mundur Atau campuran Dan yang terakhir Jangan lupa kalian juga harus tulis amanatnya Kira-kira pesan apa Atau amanat apa yang disampaikan dalam cerita tadi Kalian tulis di buku tulis kalian Lalu kalian presentasikan di depan kelas kalian Jangan lupa minta juga penilaian dari guru kalian Oke Dan baiklah Sampai disini Pembelajaran kita hari ini Kita akan jumpa lagi di pembelajaran berikutnya Dan Tadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Tadah Sub indo by broth3rmax